oke saudara sekalian semua apa kabar anda semua pada hari ini saya doakan semoga keadaan anda sehat walafiat sehingga anda bisa beraktifitas seperti sediakala dan bisa menatap hari esok yang lebih baik oke pada kali ini saya akan mencoba memperhatikan bagaimana cangkok susu pada tanaman alpoka jumbo ini adalah tanamannya ini adalah seling yang saya akan gunakan sebagai cangkok susu dan ini adalah tanaman apokat jumbo yang sudah saya sambung pucuk ini letak sambungannya namun tanaman ini akan saya pindahkan tanpa harus membongkar tanaman utamanya dari tempat media asal akan saya cangkok susu ini adalah salah satu cangkok susu yang sudah kami lakukan untuk tiga akar dalam pot ini ada tiga akar yang sudah saya cangkokkan susu seperti ini kemudian nanti akan saya tambahkan satu ini satu akan saya tambahkan satu akar lagi untuk cangkok susu ya posisinya disini bedanya cangkok susu sama pembuatan kaki kalau pembuatan kaki tanaman utama tidak perlu dipotong hanya untuk menambahkan akar-akar saja dan tanaman masih berada pada tempatnya sedangkan cangkok susu tujuannya adalah untuk memindahkan ya tanaman apokat ini ditanam di tempat yang lain oke inilah bedanya cangkok susu sama penambahan pada tanaman penambahan akar pada tanaman apokat bedanya hanyalah kalau nambah akar tanaman tetap berada di tempatnya cuma ditambah akar dengan cukup banyak sehingga membantu pertumbuhan namun untuk cangkok susu tujuan utamanya adalah memindahkan tanaman ke tempat lain atau mengembangkan tanaman menjadi lebih banyak dengan cara cangkok susu oke bagaimanakah langkah-langkahnya silahkan diikuti step by step ya jangan sampai Anda terhenti karena kalau Anda terhenti secara otomatis Anda tidak akan dapat ilmunya secara lengkap sehingga dalam mempraktikannya nanti Anda tidak akan persis dan mungkin tidak sempurna ataupun gagal oke silahkan diikuti langkah-langkah berikut oke ini adalah tanaman atau seleng yang akan saya jadikan untuk cangkok susu ya perhatikan caranya pertama seperti ini saya potong segini ya ini saya potong seleng yang akan kita gunakan untuk cangkok susu kita sehat seperti ini oke seperti ini ya bisa dilihat dengan jelas seperti ini seperti ini oke kemudian disini adalah tempat letak dimana dipasangkan cangkok susu oke perhatikan ya ini adalah tempat dimana dipasangkan cangkok susu oke seperti ini kita perhatikan setelah seleng disayat kemudian tanaman utama yang akan kita cangkok susu kita sayat juga oke seperti ini ya lihat lihat ya seperti ini kemudian dari dari bawah ke atas kita kupas kulitnya saja seperti ini nah ya hanya kulitnya saja yang kita yang kita apa kita kupas kemudian kita sambungkan seperti ini ya kita satikan seperti ini seperti ini ya perhatikan seperti ini lalu kita ikat dalam mengikat posisi harus kita ambil dari posisi yang bawah ya seperti ini kemudian kita ikat keseluruhan dari bawah ke atas saling tupang tindih dalam menempatkan talinya ya seperti ini oke 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 sehingga kenapa harus tupang tindih karena dengan cara seperti ini maka air tidak akan meresap ke dalam sambungan kalau air meresap ke dalam sambungan bisa berakibat fatal sehingga sangkok susu bisa gagal ya perhatikan seperti ini kemudian kita ikat oke pengikatan pada cangkok susu pada penempatan batang sudah selesai kemudian untuk mencegah terjadinya suatu kegoncangan bagian bawah harus kita berikan penguat ya kita berikan penguat oke seperti ini ya perhatikan kita berikan penguat agar tidak terjadi goncangan kemudian kita ikatkan ke bawah lagi ya seperti ini kita tutup di bawah dengan cara seperti ini sudah sangat aman air tidak meresap ke dalam sambungan jadi dipastikan sambungan cangkok susu aman tanaman ini sambungan cangkok susu ini akan menyatu setelah kurang lebih 2 bulan ya 2 bulan itu sudah menyatu sudah bisa mentransferkan sumber makanan namun tanaman ini ya akan saya potong ya cangkok susunya batang utama akan saya potong setelah tanaman berusia setengah tahun paling tidak setengah tahun biar sambungan itu benar-benar cangkok susunya menyatu dengan sempurna ya nah inilah proses cangkok susu tanaman alkohol sudah selesai oke saya rasa cara ini sangat mudah untuk dipahami ya dimengerti silahkan Anda memperhatikan di rumah bagaimana caranya melakukan cangkok susu caranya tahap demi tahap bagaimana tadi telah Anda mengikuti semua silahkan dipraktekan di rumah semoga cara ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mencangkok susu atau memindahkan atau memperbanyak tanaman alkohol caranya seperti ini ini adalah tanaman utama yang sudah saya sambung ini sudah saya sambung pucuk namun tanaman ini akan saya pindahkan ke tempat yang lain karena di tanaman sekitar sudah banyak tanaman ini full jadi setidak mungkin tidak mungkin dia akan tumbuh di sini jadi tidak maksimal untuk lebih maksimalnya maka saya pindahkan ke tempat lain dengan cara cangkok susu inilah cara cangkok susu oke sekian video ini saya buat semoga bermanfaat buat Anda silahkan di share ke rekan-rekan sebanyak mungkin agar informasi ini cepat menyebar ke kita semua agar bermanfaat buat kita semua juga dan di like jangan lupa di subscriber kenapa di subscriber saya katakan begitu karena dengan share di subscriber secara otomatis Anda akan lebih cepat menerima informasi dari kami melalui video-video yang kami buat oke sekian terima kasih selamat pagi dan selamat beraktifitas go sukses